Metropolis surgawi yang saleh menatap Ningki dengan kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu hanya bocah nakal yang baru mencapai peringkat ketujuh, dan kamu sudah bekerja dengan hantu raksasa yang saleh. Apakah menurut Anda dua dewa tertinggi yang bekerja sama dapat mengalahkan satu dewa tertinggi? Hahaha, meski hanya ada sedikit ahli hierarki rilem di dunia ini, bukan berarti jumlah mereka lebih kuat. Tawa hierarki Tiandu bergema di seluruh ibu kota Kekaisaran. Tak jauh dari situ, ada beberapa kapal perang yang melayang di udara. Tampaknya ada orang-orang yang tertawa dan menonton pertunjukan tersebut. Ekspresi tidak sedap dipandang muncul di wajah hantu raksasa. Apa yang Anda tertawakan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Senyuman di wajah dewa tertinggi Tiandu menghilang saat dia menatap Ningki dengan dingin. Bagaimana bisa seorang junior yang baru saja menjadi dewa tertinggi memperlakukan seniornya seperti ini? Apakah kamu tidak tahu etika apapun? Apakah dia juga memanfaatkan senioritasnya di depanmu? Ningki memandang hantu raksasa ilahi dan tersenyum. Setelah beberapa saat berlalu, dewa hantu raksasa berkata, dia bahkan lebih buruk dari itu. Dia selalu menganggap dirinya lebih senior daripada dewa lainnya. Dia bahkan telah membodohi dirinya sendiri sejak lama. Lelucon apa? Ningki tertawa. Dewa tertinggi terkuat di kerajaan bintang ilahi kita adalah dewa tertinggi Wu Tian. Namun, Tiandu sudah menjadi dewa tertinggi ketika dewa tertinggi Wu Tian masih menjadi prajurit alam ilahi tingkat 6. Pada saat itu, dewa tertinggi surgawi baru saja maju, dan dia mencoba memanfaatkan senioritasnya. Pada akhirnya, dia dipukuli dengan sangat parah hingga dia tidak berani menunjukkan wajahnya selama beberapa dekade. Saya mendengar separuh wajahnya hancur. Sejak saat itu, Tiandu sangat hormat setiap kali dia melihat dewa tertinggi surgawi, seolah-olah dia adalah anjing peliharaannya. Kata hantu raksasa ilahi sambil tersenyum. Apa? Apakah ada hal seperti itu? Hahaha, benar saja, mereka yang memanfaatkan senioritasnya tidak akan berakhir dengan baik. Ningki tertawa. UR kecil dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Namun, orang-orang yang dibawa oleh hantu raksasa, Longjiang dan yang lainnya, tetap menundukkan kepala, tidak berani terlibat dalam pertengkaran. Jalang, apa yang kamu tertawakan? Apakah menurut Anda Anda dapat menyela percakapan antara dewa tertinggi? Hierarki Andu tiba-tiba menatap Little UR dan berteriak. Mata Limochow menjadi dingin. Tidak bisakah seorang wanita menyela ketika seorang pria sedang berbicara? Apakah ini prinsipmu? Hanya peringkat ke-6 yang berani bersikap sombong. Senyuman di wajah Hierarki Andu menghilang tanpa jejak saat dia menatap Limochow dengan niat membunuh. Di saat yang sama, aura menakutkan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang tajam yang diarahkan ke Limochow. Bang! Ningki tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meninju kekosongan. Aura mengerikan dari Hierarki Andu segera menghilang. Ningki memandang dewa tertinggi Tiandu dengan dingin. Sebagai dewa tertinggi, kamu sama sekali tidak cerdik. Sepertinya Anda sudah terlalu lama menjalani kehidupan yang nyaman. Anda sama sekali tidak memiliki kesan sebagai senior. Bukankah Anda akan menjadi lelucon bagi orang lain? Dewa tertinggi Tiandu tertawa saat melihat Ningki menghancurkan serangan rahasianya hanya dengan satu pukulan. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja dewa tertinggi yang baru begitu sombong. Apakah kamu benar-benar memintaku untuk berduel denganmu? Dengan begitu banyak orang yang menonton, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Siapapun yang menyesal adalah anak anjing. Ningki tertawa. Berhenti sejenak, dia menatap UR kecil dan Limochow, saat kita bertanding, aku akan memenggal kepalanya agar kamu bisa menendangnya seperti bola, oke? Tentu. UR kecil tersenyum bahagia. Sudut mulut Limochow sedikit melengkung saat dia melihat dewa tertinggi Tiandu dengan cibiran di matanya. Longjiang dan yang lainnya mengangkat kepala tak percaya dan menatap Ningki. Mereka tidak dapat memahami mengapa dewa tertinggi yang baru berani melawan dewa tertinggi Tiandu, yang merupakan seorang veteran. Bukankah dia terlalu sombong? Hahaha, menarik. Apakah kamu Kaisar Langit Mistik Utara yang terkenal? Semburan tawa hangat terdengar. Empat kapal perang tiba-tiba muncul. Tawa itu datang dari salah satu dari mereka. Meskipun tiga lainnya tidak bergerak, Ningki menduga seharusnya ada dewa tertinggi yang duduk di dalamnya. Empat dewa tertinggi, Hantu Raksasa, Tiandu, dan Liu Sa. Tujuh dari delapan dewa tertinggi Kerajaan Bintang Ilahi ada di sana. Hanya dewa tertinggi Tiandu yang belum muncul. Guru Ilahi Singa Liar, kamu datang tepat pada waktunya. Mengapa kamu tidak menjadi saksi duelku dengan Junior hari ini? Dewa tertinggi Tiandu tertawa. Sesosok tubuh perlahan keluar dari kapal perang tempat tawa itu berasal. Mata Ningki sedikit berkedut saat melihat sosok itu. Itu bukan manusia tapi Singa. Singa putih beberapa kali lebih besar dari Singa biasa. Auranya tidak lebih lemah dari aura Tiandu. Itu juga merupakan dewa tertinggi tiga kesengsaraan. Sesosok juga keluar dari tiga kapal perang lainnya. Mereka bertiga memandang Ningki dan dewa tertinggi Tiandu sebelum akhirnya berhenti di Ningki. Aku melihat semuanya, kata salah satu dari mereka dengan dingin. Sebagai seorang kultifator baru yang saleh, kamu tidak boleh berbicara seperti itu kepada seniormu. Hantu Raksasa, jangan bilang kamu tidak mengajarinya aturan apapun. Orang yang berbicara adalah satu-satunya dewa tertinggi perempuan yang hadir. Ekspresi Hantu Raksasa menjadi sedikit tidak wajar saat dia melihatnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, dewa tertinggi Lian Sing. Mem. Pihak lain mengangguk. Ningki bisa merasakan secercah ketakutan di mata Hantu Raksasa yang saleh saat dia menatap Lian Sing yang saleh. Namun, Hantu Raksasa Gadli hanya mengerutkan keningnya dan berkata, segera minta maaf kepada Gadli Celestial Du, dan kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Kompetisi Hegemon akan segera dimulai, dan pertikaian akan menjadi lelucon. Kamu pikir kamu ini siapa? Haruskah aku meminta maaf hanya karena kamu menginginkanku? Ningki memandang dewa tertinggi Lian Sing dengan cemberut. Hierark Lian Sing sedikit terkejut, seolah dia tidak menyangka Ningki akan mengatakan kata-kata arogan seperti itu padanya. Saat dia hendak bereaksi, Singaputi berkata, baiklah, berhentilah berdebat. Menurutku adik kecil ini juga ingin bertarung dengan Tiandu, jadi biarkan mereka saling bertukar pukulan. Lagi pula, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Tiandu menjadi sedikit lebih patuh setelah dia bertarung dengan dewa tertinggi surgawi. Ekspresi dewa tertinggi Tiandu sedikit berubah ketika dia mendengarnya, dan jejak kemarahan yang hampir tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, itu benar. Aku memang terlalu sembrono saat itu. Baru kemudian aku menyadari betapa kuatnya dewa tertinggi surgawi. Dewa tertinggi Lian Sing mengerutkan kening dan menatap Singa gila beberapa kali. Akhirnya, pandangannya tertuju pada dewa tertinggi Tiandu. Tiandu, jangan menahan diri. Kalau tidak, ketika seorang junior menjadi hierark di masa depan, dia akan selalu meremehkan kita, para senior. Baiklah. Dewa tertinggi Tiandu tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hantu raksasa sedikit tidak sedap dipandang. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Saya mendengar bahwa dewa tertinggi Lian Sing dan dewa tertinggi surgawi memiliki hubungan dekat. Anda harus mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya. Bahkan jika mereka sepasang kekasih, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan jika mereka bertengkar. Ningki tersenyum dan menatap dewa tertinggi Lian Sing. Dia kebetulan melihat kembali padanya, lalu mendengus dingin dan membuang muka. 4042. Kapal Perang Hiarar Celestial Metropolis dan yang lainnya terbang berdampingan ke arah arena, dengan kapal perang Giant Ghost di belakang. Jelas sekali bahwa hantu raksasa adalah raja terakhir dari delapan raja ilahi dari kerajaan ilahi bintang surga. Tuan muda, Anda harus menghancurkan kepala dewa tertinggi Tiandu nanti. UR kecil dan Zuolinger bersorak untuk Ningki. Goku dan Raja Iblis Banteng saling berpandangan dan tersenyum aneh. Mereka menantikan untuk melihat Ningki menghancurkan kepala dewa tertinggi Tiandu. Mereka tampaknya sangat percaya diri pada Kaisar Langit Beesuan. Apa yang terjadi? Bukankah dia dewa tertinggi yang baru? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari kerajaan ilahi hantu raksasa kita? Bahkan hantu raksasa yang agung pun tidak akan berani menyinggung Hiarar Celestial Metropolis dengan mudah. Kelompok prajurit domain dewa peringkat enam yang dibawa oleh Hiarar Giant Ghost mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Di sisi lain, Long Jiang dan yang lainnya merasa UR kecil dan Li Mochou terlalu berani. Mereka tidak hanya berani membalas ucapan Hiarar Tiandu, tapi mereka juga meremehkannya. Huh, ku harap mereka tidak menyeret kita ke dalam masalah ini. Jika Tuan Hantu Raksasa terseret ke dalam masalah ini, kita juga tidak akan bisa melarikan diri. Long Jiang menghela nafas dalam hati. Pada saat yang sama, Hiarar Lian Sing telah menaiki kapal perang dewa tertinggi Tiandu sementara Hiarar Kuiksan berdiri dengan hormat di belakang mereka. Ini menunjukkan bahwa ada hirarki yang jelas di antara para dewa tertinggi. Tiandu, ku dengar kerajaan ilahi Lori mempunyai tiga dewa tertinggi yang baru sementara kerajaan ilahi Oktotera mempunyai lima dewa tertinggi yang baru. Salah satunya sangat kuat dan telah mengalahkan dewa tertinggi tiga kesengsaraan yang berpengalaman segera setelah dia maju. Dia dikenal secara pribadi sebagai salah satu dewa tertinggi dengan peluang tertinggi untuk maju menjadi Raja Ilahi. Hiarar Lian Sing berkata dengan lemah. Apa? Ada hal seperti itu. Dewa tertinggi Tiandu sedikit terkejut. Dia tidak hanya dikejutkan dengan jumlah dewa tertinggi baru di dua kerajaan suci, tetapi dia juga dikejutkan oleh dewa tertinggi yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Raja Ilahi menurut Dewa Tertinggi Lian Sing. Di antara empat kerajaan ilahi agung di alam ilahi keberuntungan, hanya ada enam orang yang dikenal sebagai eksistensi yang paling dekat dengan Raja Dewa. Salah satunya berada di Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi. Dia adalah pemimpin dari delapan dewa tertinggi, Dewa Tertinggi Wu Tian. Kemudian, Kerajaan Ilahi Matahari Terbenam dan Kerajaan Ilahi Bahuang masing-masing memiliki satu, dan Kerajaan Dewa Laut memiliki tiga. Sekarang, ada eksistensi lain seperti itu di Kerajaan Ilahi Bahuang. Dia mengalahkan guru ilahi tiga kesengsaraan segera setelah dia maju. Mungkinkah orang ini adalah seorang petapa fisik? Hierark Tiandu berkata dengan suara rendah. Aku tidak yakin tentang itu. Tapi kita mungkin akan bertemu dengannya di kompetisi Tuan Besar kali ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatannya. Seberapa percaya diri kamu dalam menghadapi Kaisar Langit Beisuan yang baru? Hierarki Lian Singh tersenyum tipis. Dewa Tertinggi Tiandu berbalik dan menatap kapal perang di belakangnya. Dia kemudian tersenyum pada Dewa Tertinggi Lian Singh dan berkata, Aku yakin 130 persen. Dewa Tertinggi yang baru ini selalu berpikir bahwa mereka lah yang terpilih dan tidak menghormati senior mereka. Aku akan memberitahu mereka perbedaan sebenarnya antara seorang Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan dan Dewa Tertinggi Satu Kesengsaraan. Divinity Tiandu, basis kultivasi anak ini agak aneh. Anda harus berhati-hati. Hierarki Kuih San tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Aneh. Hierarki Tiandu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku baru saja melihatnya dengan jelas. Kekuatannya sangat biasa. Dia hanyalah Dewa Tertinggi Satu Kesengsaraan. Hierarki Kuih San tanpa sadar melirik Hierarki Lian Singh. Bibirnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia tidak ingin memberitahu para Dewa Tertinggi bahwa dia telah ditakuti oleh Tin Juning Ki. Tin Junya belum mendarat di tubuhku, tapi auranya sangat menakutkan. Aku kira aku pasti akan mati jika mendarat di tubuhku. Tapi sekali lagi, mungkinkah itu tipuan? Hierarki Kuih San tiba-tiba memiliki sedikit keraguan. Bagaimanapun, dia akan segera bisa melihat kekuatan sejati Ning Ki dengan matanya sendiri. Menurutnya, Hierarki Andu memiliki setidaknya 80 persen peluang untuk mengalahkan Ning Ki. Ibu Kota Ilahi Kerajaan Bintang Ilahi sangat megah. Setiap bangunan memberikan kesan husyuk dan bermartabat. Kapal perang itu segera tiba di arena Ibu Kota Kerajaan-Kerajaan Bintang. Yang mengejutkan Ning Ki, arenanya terlihat hampir sama dengan Kerajaan Dewa Laut. Jika dia tidak yakin bahwa dia berada di darat, dia akan mengira bahwa dia telah tiba di Ibu Kota Ilahi Kerajaan Dewa Laut. Dewa Tertinggi yang terhormat, adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seorang kultifator parubaya buru-buru terbang dan muncul di depan kelompok Dewa Tertinggi. Dia dengan hati-hati menangkupkan tangannya dan bertanya. Sangat jarang tujuh hingga delapan Dewa Tertinggi datang ke arena bersama-sama. Kultifator parubaya bahkan curiga bahwa arenanya secara tidak sengaja telah menyinggung seseorang. Saya akan bertarung dengan junior baru. Pergi dan aturlah. Saya akan mengambil 80 persen dari pendapatan tiket dan 20 persen menjadi milik Anda. Kata hierark Tiandu kepada pihak lain. Pihak lain sedikit terkejut. Pertempuran Tuan Besar belum dimulai. Mengapa hierark Tiandu akan melawan seseorang? Tatapannya secara tidak sadar menyapu kelompok Dewa Tertinggi dan akhirnya mendarat di Ningki. Ningki adalah satu-satunya wajah asing dan pastilah junior baru yang disebutkan oleh hierark Tiandu. Tiandu, kamu memanfaatkan senioritasmu lagi. Itu tidak bagus. Kenapa aku tidak mengambil 80 persen dari pendapatan tiket? Ningki tersenyum tipis. Tiandu sedikit mengernyit. Sebelum dia dapat berbicara, hierark Lian Singh menyela. Pendapatan tiket biasanya diberikan kepada pemenang. Jika Anda bisa mengalahkan hierark Tiandu, Anda berhak atas pendapatan tiket. Jadi begitu. Kalau begitu, pendapatan tiketnya adalah milikku. Ningki tersenyum. Kultifator paruh baya terkejut. Dewa tertinggi yang baru ini memang sedikit sombong. Tidak heran dia ingin bertarung dengan hierark Tiandu saat dia tiba di ibu kota kekaisaran. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Hierark Tiandu tersenyum tipis. Generasi baru mengungguli generasi lama. Sudut mulut Ningki melengkung. Wajah hierark Tiandu menjadi gelap. Ningki, hantu raksasa, dan yang lainnya menemukan platform tinggi untuk diduduki. Ketika para bangsawan saleh lainnya melihat ini, mereka menemukan platform mereka sendiri dan duduk. Segera, mereka dibagi menjadi tiga kubu, Ningki dan hantu raksasa dewa, singa pengamuk dewa dan dua bangsawan dewa lainnya, serta lian sing dewa dan ibu kota surgawi serta pasir hisap. Kultifator parubaya jelas merupakan pengurus arena. Begitu dia menerima instruksi, dia segera memberikan serangkaian perintah. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, berita tentang pertempuran antara hierark Tiandu dan Ningki telah menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Banyak orang bergegas ke tempat kejadian. Bahkan di ibu kota kekaisaran, jarang sekali terlihat pertarungan antar dewa tertinggi. Hal ini terutama berlaku bagi para prajurit alam dewa yang telah berada di puncak peringkat ke-6 selama bertahun-tahun. Begitu mendengar kabar tersebut, mereka langsung bergegas menuju arena. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat mempelajari sesuatu dari pertempuran ini dan menggunakannya untuk menerobos belenggu peringkat ke-6 dan memasuki peringkat ke-7. Saudara Ning, semakin banyak orang di sini. Seberapa percaya diri Anda? Hantu raksasa diam-diam mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Ketika hantu raksasa ilahi melihat Ningki mengulurkan jarinya, wajahnya menjadi kendur. 10% Hanya 10% 4043 Saudara Ning, kenapa peluangmu hanya 10% untuk menang? Mengapa kita tidak membatalkan pertarungan ini? Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, aku akan mencari dewa tertinggi tanpa langit dan memintanya untuk menenangkan dewa tertinggi Tiandu. Guru ilahi hantu raksasa mengirimkan suaranya. Ningki tersenyum dan tidak menjawab. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa menghalangi Ningki, dewa hantu raksasa menghela nafas. Tentu saja, dewa pasir hisap dan dewa surgawi dapat melihat reaksinya. Dewa tertinggi Tiandu, tampaknya juniornya tidak terlalu percaya diri. Kalau tidak, hantu raksasa tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Pasir hisap dewa tertinggi mengirimkan suaranya. Dewa tertinggi Tiandu tersenyum. Semakin banyak orang yang datang ke pertempuran, semakin baik. Saya percaya dewa tertinggi Wu Tian juga akan mengirim seseorang untuk menonton pertempuran. Dia bahkan mungkin datang sendiri. Selama saya menekan anak ini, bukankah junior yang naik ke alam dewa tertinggi? Hormati kami para senior di masa depan. Arena yang mampu menampung hingga satu juta orang itu hampir memenuhi setengah kursi dalam waktu singkat. Diperkirakan arena akan penuh sekitar satu jam lagi. Pertarungan antara Ningki dan Tiandu juga akan dimulai pada saat itu. Guru ilahi singa liar, kulihat kamu sangat optimis terhadap junior ini. Di platform tinggi lainnya, dewa tertinggi pendek yang diselimuti jubah hitam berkata dengan lemah. Dewa tertinggi Saka, junior ini tidaklah sederhana. Bahkan pasir hisap pun bukan tandingannya. Seorang murid saya kebetulan melewati kota dan hak beberapa waktu lalu. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa pasir hisap ditakuti oleh pukulan anak ini. Dia hanyalah dewa tertinggi dan dia sudah memiliki keterampilan seperti itu. Dibandingkan dengan dewa tertinggi Tiandu, secara alami saya lebih optimis terhadapnya. Oh, dia memang cukup mampu. Saya mendengar bahwa ada beberapa dewa tertinggi baru seperti dia di Kerajaan Ilahi Lori dan Kerajaan Ilahi Oktotera. Saya ingin tahu apakah dunia telah berubah. Ada semakin banyak dewa tertinggi baru pada tahun-tahun ini. Dewa tertinggi Saka, yang tingginya hanya setengah dari rata-rata orang, tersenyum tipis. Dewa tertinggi lainnya yang tampak muram dan tampak berusia dua puluhan mencibir setelah mendengar kata-kata dewa tertinggi Saka. Bahkan jika dewa tertinggi Tiandu menyebalkan, dewa tertinggi yang baru harus diberi pelajaran karena tidak menghormati seniornya. Tua senior, Jiukuang, tidak pantas bagimu memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan dewa tertinggi tanpa langit pun tidak berpengalaman seperti Anda, namun berapa banyak gerakan yang dapat Anda tahan melawan dewa tertinggi tanpa langit. Kamu bahkan tidak sekuat dewa hantu raksasa, dan dia baru menjadi dewa setelah kamu. Yang mulia dewa singa liar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika Hierarkh Ninyualt mendengar hal itu, dia langsung terdiam. Hanya saja, kulitnya agak pucat. Tanpa disadari, jumlah kursi di arena sudah mencapai 70 persen. Tiba-tiba, sebuah kapal perang yang sangat besar perlahan berlayar. Kapal itu empat atau lima kali lebih besar dari kapal perang dewa lainnya. Begitu hantu raksasa ilahi melihatnya, dia langsung berdiri dan mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Itu kapal perang Divine Skyless. Aku tidak percaya dia ada di sini untuk menyaksikan pertarunganmu dengan Divine Skydu. Yang mulia dewa singa pengamuk dan yang lainnya juga berdiri dan memandangi kapal perang besar itu dengan sedikit rasa kagum di mata mereka. Ningki penasaran setelah menyadarinya. Cara apa yang dimiliki dewa tertinggi tanpa surga untuk membuat dewa tertinggi ini begitu hormat. Bayangan besar mengjulang di separuh arena. Divine Skyless, apakah arena Heavenly Star Divine Nation milikmu terlihat seperti yang ada di Oceanot Nation? Tidak ada bedanya dengan yang kulihat saat aku menjadi tamu di Oceanot Nation. Kau bercanda, iluminasi Buddha ilahi. Mengapa bangsa dewa laut tidak bisa meniru bangsa dewa bintang surgawi kita? Iluminasi Buddha ilahi. Mungkinkah kapal perang Divine Skyless membawa dewa tertinggi lainnya dari Sunset Divine Nation? Saudara Ning, dewa penerangan Buddha adalah dewa tertinggi nomor satu di negara dewa matahari terbenam. Posisinya di negara dewa matahari terbenam mirip dengan dewa tanpa langit di negara dewa bintang surgawi kita. Jika dia berada di kapal perang dewa tanpa langit, maka dewa tertinggi lainnya dari Sunset Divine Nation pasti ada di sana juga. Hantu raksasa ilahi mengirimkan transmisi suara. Tidak butuh waktu lama untuk dugaan hantu raksasa ilahi terkonfirmasi. Seorang pria parubaya dengan penampilan bermartabat melangkah ke udara dan perlahan berjalan menuju panggung. Berjalan di sampingnya adalah seorang pria yang sangat tampan. Jika Ningki tidak melihat jakun pria itu, dia mungkin salah mengira dia sebagai wanita. Di belakang mereka ada barisan dewa tertinggi. Ada sepuluh orang. Negeri ilahi matahari terbenam kini memiliki sebelas dewa tertinggi. Hantu raksasa ilahi sedikit terkejut. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Termasuk Ningki, jumlah dewa tertinggi kerajaan bintang ilahi telah meningkat dari delapan menjadi sembilan. Di sisi lain, Sunset Divine Kingdom sama dengan Star Divine Kingdom dengan hanya delapan dewa tertinggi. Namun, ada sebelas dewa tertinggi yang berpartisipasi dalam turnamen Tuhan. Jika bukan karena fakta bahwa Sunset Divine Nation dengan sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, mereka mungkin memiliki beberapa dewa tertinggi tingkat enam yang berhasil menerobos ke alam dewa tertinggi. Tria Parubaya yang bermartabat adalah Divine Skyless. Setelah dia memimpin Divine Buddha Illumination dan yang lainnya ke atas panggung, Divine Berserk Lion, Divine Lian Singh, dan yang lainnya pergi untuk menyambut mereka. Para dewa tertinggi dari negara dewa bintang surgawi sepertinya merupakan kenalan lama dengan dewa tertinggi dari negara dewa matahari terbenam. Mereka tertawa dan mengobrol sebentar. Salah satu dewa tertinggi dari negeri ilahi matahari terbenam bahkan memperkenalkan tiga dewa tertinggi yang baru naik ke hadapan orang banyak. Mereka bertiga sangat menghormati para senior di depan mereka. Kadang-kadang, ada sedikit ekspresi menahan diri. Itu membuat Divine Skyless dan yang lainnya sangat puas dan mereka tidak bisa tidak memuji mereka. Hantu Raksasa Ilahi dan Ningki juga naik ke atas panggung, tetapi mereka berdiri di belakang. Divine Skyless tiba-tiba melirik Ningki dan tersenyum ke sisi Sunset Divine Nation. Dewa tertinggi yang baru naik dari negeri ilahi matahari terbenam sangat sopan, tidak seperti bangsa ilahi bintang surgawi. Kami hanya punya satu dewa tertinggi setelah bertahun-tahun, tapi kami tidak terlalu sopan kepada orang tua seperti kami. Huh. Ketika semua orang mendengar ini, pandangan mereka tertuju pada Ningki. Hierark Lian Singh berdiri di samping Hierark Skyless. Saat keduanya sedang mengobrol, ekspresi mereka cukup mesra. Setelah mendengar kata-kata Hierark Skyless, Hierark Lian Singh tersenyum dan berkata, adalah hal yang benar jika generasi muda didorong. Beri dia pelajaran nanti dan dia akan memahami prinsip ini. Jangan khawatir, Divine Lian Singh. Mengajar generasi muda adalah tanggung jawab kami, para senior. Divine Skyless berkata sambil tersenyum. Wajah hantu raksasa ilahi menjadi gelap. Seolah-olah dia sedang mengingat kenangan yang tak tertahankan. Suatu ketika, dia pernah dipermalukan oleh Divine Skyless dalam situasi yang sama. Pada akhirnya, pertempuran besar pun terjadi di antara mereka. Divine Skyless telah memenangkan pertempuran itu. Setelah pertempuran, hantu raksasa ilahi harus memulihkan diri selama puluhan tahun sebelum dia bisa mengatur nafas. Adik laki-laki, kamu adalah Kaisar Langit Mistik Utara. Dewa Surgawi terkekeh saat dia melihat ke arah Ningki. Iya. Ningki memandang Divine Skyless sambil tersenyum. Dia merasa kekuatan Divine Skyless hampir sama dengan tubuh asli Raja Kilin. Dia bertanya-tanya berapa banyak langkah yang diperlukan untuk mengalahkannya. 4044. Kamu masih muda dan menjanjikan. Dewa Tertinggi Surgawi tersenyum. Berbicara tentang muda dan menjanjikan, Dewa Tertinggi Wutian, Kerajaan Ilahi Oktotera datang dengan niat buruk kali ini. Mereka memiliki lima Dewa Tertinggi baru dan salah satunya mampu mengalahkan Dewa Tertinggi tiga kesengsaraan. Haruskah kita bergabung untuk bertarung? Melawan mereka di Overlord Battle yang akan datang. Dewa Ilahi Bersinar Fou tiba-tiba berkata. Para Dewa Tertinggi dari Kerajaan Ilahi dan Kerajaan Ilahi Matahari terbenam tampak serius ketika mereka mendengar hal itu. Topiknya dengan mudah dialihkan oleh Dewa Cemerlang Fou ke Kerajaan Ilahi Oktotera. Pertarungan antara Ningki dan Dewa Tertinggi Tiandu tidak lagi penting. Dewa Ilahi Cemerlang Fou, kita akan membicarakan tentang penggabungan kekuatan nanti. Menurutku pertarungan antara Kaisar Langit Beisuan dan Dewa Tertinggi Tiandu hampir tiba. Bukankah ini sudah waktunya? Dewa Tertinggi Surgawi mengingatkannya dengan senyuman setelah mengobrol sebentar. Memang. Dewa Ilahi Cemerlang Fou mengangguk sedikit. Kalau begitu kita akan kembali dan duduk. Dewa-Dewa Singa berserk tersenyum dan kembali ke platform tingginya bersama Sajia dan Jiukuang. Dewa Tertinggi Lian Sing tetap berada di samping Dewa Tertinggi Surgawi sementara Dewa Pasir hisap kembali ke platform tinggi sendirian. Saat Turnamen Supremasi diadakan di Ibu Kota Kekaisaran, 70 hingga 80 persen dari 100 sekte teratas dari tiga kerajaan ilahi telah datang. Mereka semua duduk di arena dan ada banyak wajah dari klan laut. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat karena mereka semua adalah Dewa Tertinggi. Ayah, adikku, cepatlah. Pertarungan akan segera dimulai. Saya tidak menyangka akan menyaksikan duel antara dua Dewa Tertinggi selama kunjungan kami ke Turnamen Overlord. Saya mendengar bahwa salah satu Dewa Tertinggi baru saja maju. Aku ingin tahu prajurit alam ilahi tingkat enam yang mana dia. Chu Feng akhirnya membawa Cutian Suan dan Chu Sun ke tempat duduk mereka sekitar selusin napas sebelum dimulainya pertempuran. Selain mereka bertiga, Chu Sun ditemani oleh seorang pemuda. Dia adalah mitra budidaya Chu Sun yang baru-baru ini diatur oleh klan Chu. Sun R., aku seharusnya bisa menjadi murid Dewa Pasir Hisap setelah beberapa waktu. Aku akan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran Tuan Besar berikutnya. Pemuda itu tersenyum pada Chu Sun setelah duduk. Chu Sun sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, persaingan untuk supremasi tidak sesederhana itu. Kamu hanya akan mempunyai peluang jika kamu berada di peringkat puncak kelima yang langka. Anda hanya berada di awal peringkat kelima. Jalan masih panjang sebelum Anda mencapai puncak peringkat kelima. Mendengar itu, ekspresi Ye Kang sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan berkata, Dengan bakatku, tidak butuh waktu lama bagiku untuk mencapai puncak peringkat kelima. Apa yang kalian bicarakan? Cek-cek, setidaknya ada ribuan peringkat enam duduk di arena. Seperti yang diharapkan dari ibu kota Kekaisaran Kerajaan Bintang Ilahi Kita, sebenarnya ada begitu banyak ahli tingkat enam. Berapa banyak peringkat ke enam yang ada di kota Tianding besar kita? Chu Feng agak bersemangat. Kemanapun dia memandang, dia sudah bisa melihat banyak prajurit rilem dewa kelas enam, dan bahkan lebih banyak prajurit rilem dewa kelas lima. Dalam hatinya, dia merasa bangga dengan kekuatan Kerajaan Bintang Surgawi. Chu Tian Suan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang kamu lihat berasal dari negara-negara ilahi lainnya. Karena kompetisi supremasi, mereka datang ke ibu kota Kekaisaran kita terlebih dahulu. Dari saat aku masuk hingga saat aku duduk, aku telah melihat lebih dari tiga ratus lautan. Klan peringkat ke enam. Kakak, lihat, lihat ke sana. Chu Sun diam-diam melihat ke platform tempat berbagai yang mulia duduk. Tiba-tiba, tatapannya berhenti sejenak. Kemudian, dia langsung tertarik dengan sosok di antara kerumunan itu. Lambat laun, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Chu Tian Suan dan dua orang lainnya tanpa sadar melihat ke arah yang ditunjuk Chu Sun. Kemudian, Ye Kang menyadari bahwa ekspresi Chu Tian Suan dan Chu Feng juga berubah, seolah-olah mereka melihat hantu. Apa yang sedang terjadi? Ye Kang tidak mengerti. Jangan bersuara. Chu Sun memelototinya dengan tidak sabar, lalu menoleh ke Chu Feng dan Chu Tian Suan. Apakah kita melihat sesuatu? Ya, menurutku tidak. Itu benar-benar terlihat seperti Saudara Wu. Tapi itu adalah platform tempat hantu raksasa yang mulia berada, jadi tidak mungkin Saudara Wu, kan? Kata Chu Feng hati-hati. Mungkin itu hanya kemiripan. Chu Tian Suan berpura-pura tenang dan mengangguk, tapi jantungnya berdetak tak terkendali. Ye Kang tidak mengerti apa yang dibicarakan ketiganya, tapi dia melihat mata Chu Sun tertuju pada peron. Dia merasa sedikit tidak senang, dan wajahnya menjadi gelap. Tidak lama kemudian, suara Divine Skyless terdengar. Hari ini adalah pertandingan tanding antara yang mulia dari bangsa Dewa Bintang Surgawi yang baru diangkat, Raja Surgawi Bei Suan, dan Tiandu tanpa langit. Jika kalian berdua sudah siap, kalian boleh memasuki ring sekarang. Divine Skyless, aku sudah siap. Divine Skyless Tiandu tertawa terbahak-bahak dan terbang ke udara. Dia terbang ke dalam ring dan berdiri di kehampaan. Tuan muda, kamu bisa melakukannya. Uar kecil dan Chu Feng segera menyemangati Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia terbang ke udara dan berdiri di kehampaan, menghadap Tiandu tanpa langit ilahi. Jarak antara mereka kurang dari seratus kaki. Chu Tian Suan dan yang lainnya bisa melihatnya dengan lebih jelas sekarang. Itu benar-benar Saudara Wu. Tidak mungkin ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini, bukan? Chu Feng tercengang. Dia telah menjadi yang mulia ilahi tertinggi. Mulut Cu Sun perlahan terbuka, wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Dia masih samar-samar mengingat pertama kali dia bertemu Ningki. Pada saat itu, Ningki hanyalah prajurit surgawi tingkat lima. Keluarga Chu kita akan makmur. Suara Chu Tian Suan bergetar karena kegembiraan. Ye Kang akhirnya mengerti. Dia tidak menyangka Chu Tian Suan dan yang lainnya mengetahui yang mulia ilahi tertinggi yang baru. Tiandu tanpa langit ilahi memandang Ningki sambil tersenyum. Sepuluh gerakan. Dalam sepuluh langkah, saya akan memberitahu Anda seberapa besar kesenjangan antara yang mulia ilahi tertinggi dan yang mulia ilahi tiga kesengsaraan. Meskipun suara Divine Skyless Tiandu tidak nyaring, namun terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Terutama para prajurit surgawi peringkat enam itu. Mereka tidak tahu bagaimana basis budidaya yang mulia tertinggi dibedakan. Namun, Divine Skyless Tiandu membual bahwa dia akan mengalahkan yang mulia tertinggi lainnya dalam sepuluh gerakan. Hal itu membuat mereka secara tidak sadar berpikir bahwa Tiandu tanpa langit ilahi pasti sangat kuat di antara yang mulia ilahi tertinggi. Kalau tidak, bagaimana dia berani menyombongkan diri di depan begitu banyak yang mulia. Saudara Ning hanya mempunyai peluang sepuluh persen untuk mengalahkan Tiandu tanpa langit ilahi dalam sepuluh gerakan. Saya hanya berharap cederanya tidak terlalu serius. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi hegemon. Ekspresi hantu raksasa ilahi sangat serius. Sepuluh gerakan? Ya. Ning kiterkekeh. Seorang senior tua sepertimu membutuhkan sepuluh gerakan untuk menekanku. Anda terlalu berhati-hati. Oh, menurut Anda, berapa gerakan yang tepat? Mata Dewa Langit Tanpa Langit Menyipit. Satu Gerakan. Ning kiterkekeh. Kamu telah menjadi yang mulia selama bertahun-tahun, dan aku baru saja menerobos. Kamu seharusnya bisa menekanku dengan satu gerakan. Maumu. Divine Skyless Tiandu terkekeh seperti orang gila. Auranya melonjak, dan pelindung di sekitar arena diaktifkan. Simbol magis emas mulai muncul di udara. 4045. Jadi inilah kekuatan Dewa Tertinggi. Para prajurit alam ilahi peringkat enam di arena memiliki pandangan kerinduan di mata mereka. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa mengaktifkan perisai pelindung imperial capital arena bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa. Dikatakan bahwa formasi tersebut secara pribadi dibentuk oleh Raja Ilahi Bintang Surgawi dan tidak dapat dipatahkan bahkan dengan gabungan semua Dewa Tertinggi. Hierark Tiandu hanya membutuhkan pemikiran untuk menyebabkan fenomena seperti itu muncul di pelindung. Meski penonton tidak bisa merasakan betapa menakutkannya aura Hierark Tiandu, mereka masih bisa menebak berdasarkan apa yang mereka lihat. Kekuatan Hierark Tiandu seharusnya meningkat selama bertahun-tahun. Ketika Hierark Lian Singh menjadi Dewa Tertinggi empat kesengsaraan, itu adalah gilirannya. Mata Raja Hantu Raksasa tampak serius. Dewa Tertinggi dari Kerajaan Ilahi Matahari terbenam semuanya menatap Dewa Tertinggi Tiandu. Mereka ingin mengetahui kekuatan sejati Dewa Tertinggi Tiandu dari pertempuran ini. Saya berharap Dewa Tertinggi yang baru dari Kerajaan Bintang Surgawi dapat bertahan beberapa langkah. Saat kita bertemu dengan Hierarki Tiandu di kompetisi Tuan Besar, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya. Beberapa Raja Ilahi dari Kerajaan Ilahi Matahari terbenam diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Hierarku Iksan berdiri di platform tinggi dengan sedikit antisipasi di matanya. Terakhir kali di kota Den Haag, dia kehilangan seluruh wajahnya. Jika dia tidak mengambil tindakan untuk mengendalikan arah situasi, kejadian itu akan menyebar luas. Jika Hierarki Tiandu bisa melukai lawannya secara serius kali ini, Hierarku Iksan siap mencari kesempatan untuk menghilangkan rasa malunya. Apakah Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan berbeda dari yang kamu bayangkan? Hierarki Tiandu memandang Ningki dengan senyum tipis. Dia bisa merasakan bahwa dia sudah menggigil. Apakah kamu mencoba membuktikan daukamu dengan mulutmu? Kenapa kamu bertele-tele? Ningki mengerutkan kening. Sialan, pergilah ke neraka. Senyuman di wajah Hierarki Tiandu menghilang. Niat membunuh yang kuat muncul dari dalam matanya saat dia menunjuk ke arah Ningki. Pada saat berikutnya, aura yang sangat menakutkan terkondensasi menjadi pedang tajam dan melesat ke arah Ningki seperti kilat. Jika itu adalah pertarungan normal dan mereka berada di kerajaan ilahi yang sama, Dewa Tertinggi tidak akan saling membunuh. Namun, serangan Hierarki Tiandu mengandung seluruh kekuatannya untuk membunuh Ningki dalam sekejap. Bahkan jika Dewa Tertinggi lainnya bereaksi, mereka tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu. Dia akan melakukan pembunuhan. Buddha Agung yang menerangi keilahian tiba-tiba tertawa. Ekspresi yang mulia Skyless tidak berubah. Dia terus duduk dengan tenang di platform tinggi dan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja tidak. Mari kita tunggu dan lihat. Ekspresi semua orang segera menjadi sangat aneh. Hierarki surgawi benar-benar membiarkan Hierarki Tiandu membunuh Hierarkinya sendiri. Para Dewa Tertinggi di pihak kerajaan ilahi matahari terbenam tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran itu tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Dewa Tertinggi yang baru dipromosikan dari kerajaan ilahi saling memandang dan menjadi lebih waspada. Mereka baru saja menjadi Dewa Tertinggi dan harus menghormati senior mereka. Kalau tidak, suatu hari mereka mungkin akan berakhir seperti Ningki. Sudut bibir Hierarki Lian Singh sedikit melengkung. Ia sengaja mengatur posisi duduknya, seolah ingin duduk lebih nyaman untuk menyambut adegan selanjutnya. Apakah Dewa Tertinggi Tiandu gila? Beraninya kamu membunuhnya di depan Hierarki Skyless? Tanpa memikirkannya, hantu raksasa bangkit berdiri. Namun, dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan sikap Dewa Tertinggi surgawi. Ketika Dewa Tertinggi Tiandu mencoba membunuhnya, Dewa Tertinggi Wu Tian adalah orang pertama yang menghentikannya. Namun, Dewa Tertinggi surgawi tidak melakukan apapun kali ini. Mungkinkah? Jangan takut, hantu raksasa senior. Tuan muda tidak akan kalah. Yue kecil terkikik. Hantu raksasa baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arena. Saat serangan Hierarki Tiandu hendak mendarat di Ningki, Ningki bergerak. Di mata penonton, yang mereka lihat hanyalah satu pukulan. Itu adalah pukulan biasa, tapi itu benar-benar menghancurkan serangan Hierarki Tiandu. Kemudian, pukulan itu tiba di depan Hierarki Tiandu seperti pisau panas menembus mentega. Pukulan itu tepat mengenai wajahnya. Bam! Pola emas pada penghalang menjadi semakin jelas. Jelas sekali, pertukaran tadi telah mengeluarkan energi yang sangat besar. Energi mengerikan itu langsung menguapkan kepala Hierarki Tiandu. Mayatnya yang tanpa kepala langsung jatuh ke tanah. Ningki mengulurkan tangan dan meraih mayat Hierarki Tiandu, lalu melayang di udara. Di arena, tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Setelah hening beberapa saat, gelombang suara yang sangat bising langsung meletus. Bagaimana Hierarki Tiandu bisa terbunuh dalam satu gerakan? Apa yang sedang terjadi? Ini luar biasa. Bukankah teknik dewa tertinggi yang baru naik ini terlalu menakutkan? Banyak ahli dari seratus sekte teratas memandang Ningki dengan bingung. Lambat laun, ada rasa kagum yang mendalam di mata mereka. Di sisi lain, banyak klan laut kelas enam dari kerajaan Poseidon mengerutkan kening dan menatap Ningki dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Setelah beberapa napas, salah satu anggota suku kelautan tiba-tiba gemetar. Dia mengenali siapa Ningki? Bagaimana mungkin dia? Dia sebenarnya adalah dewa tertinggi. Anggota suku kelautan itu menjadi pucat. Dia kemudian diam-diam mengirimkan suaranya ke suku kelautan di sebelahnya. Tidak lama kemudian, suku kelautan yang duduk di arena mengetahui siapa Ningki. Dia adalah pejuang alam dewa ras manusia yang telah membantai ratusan anggota klan laut tingkat enam dan menangkap hantu darah kekerajaan Sagot, menyelamatkan mereka semua. Tuan Muda, mengapa Anda menghancurkan kepalanya? Apakah Anda ingin menendangnya seperti bola? Yue kecil menghela nafas. Sister Yue R, tidak apa-apa. Kita akan memiliki lebih banyak peluang di masa depan. Zuo Linger tersenyum. Hierarki hantu raksasa tercengang. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari apa maksud dari gerakan Ningki. Itu tidak berarti dia memiliki peluang 10% untuk menang, tapi... Satu gerakan. Dia membunuh dewa tertinggi tiga kesengsaraan dengan satu gerakan. Teknik semacam ini. Hierarki hantu raksasa terkejut sekaligus gembira. Wajah hierarki kuihsan pucat pasi. Pada saat itu, dia yakin Ningki tidak berusaha menakutinya. Kekuatan pukulan itu cukup untuk meledakkannya. Kelompok ahli kelas 6 dan kelas 5 yang berdiri di belakang hierarki kuihsan menjadi pucat. Butir-butir keringat dingin terus mengalir di pipi mereka. Mereka adalah kebanggaan yang dibawa oleh hierarki Andu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Tuan. Sekarang, mereka harus menyaksikan kepala hierarki Andu dihancurkan oleh Ningki. Setelah kompetisi Tuan Besar, bukankah mereka akan kehilangan dukungan dari hierarki Andu? Apa yang bisa mereka lakukan jika musuh datang mengetuk pintu mereka di masa depan? Saat semua orang masih terkejut, hierarki Heavenless dan hierarki Lian Singh tidak melakukan apapun. Mereka hanya memandang Ningki dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Sesaat kemudian, mayat tanpa kepala hierarki Andu tiba-tiba bergerak. Kepala baru perlahan tumbuh di depan semua orang. Baiklah, kompetisi sudah selesai. Kamu menang. Hierarki Lian Singh berdiri dan berkata pada Ningki. 4046 Semua orang melihat ke arah hierarki Andu, yang entah bagaimana telah menumbuhkan kembali kepalanya, dan kemudian ke hierarki Lian Singh. Kesadaran muncul di benak mereka. Hierarki Skyless sangat tenang karena dia tahu hierarki Andu tidak akan mati begitu saja. Dia bahkan bisa menumbuhkan kembali kepalanya. Itu adalah keterampilan langka di antara para dewa hierarki. Ekspresi keterkejutan terlihat di wajah dewa hantu raksasa. Menurutnya, jika dia berada di posisi Yangki, dia pasti sudah mati. Mustahil baginya untuk menumbuhkan kembali kepalanya seperti yang dilakukan hierarki Andu. Keterampilan itu mungkin melampaui rilem hierarki. Sebelum menjadi hierarki, bentuk kehidupan seseorang berbeda. Begitu seseorang mencapai alam hierarki, bentuk kehidupan mereka akan berubah sepenuhnya. Alam itu lebih menekankan pada tubuh fisik seseorang daripada kelas enam. Seperti pepatah lama, orang kaya tidak boleh duduk di bawah atap. Biasanya, dewa hierarki tidak akan membiarkan lawannya melukai tubuh fisiknya. Cedera sekecil apapun akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk pulih. Dia pernah terluka oleh hierarki Andu dan harus memulihkan diri untuk waktu yang lama. Para dewa hierarki dari negeri ilahi matahari terbenam juga terkejut dengan kemampuan Tiandu. Dia bisa menumbuhkan kembali kepalanya. Keterampilan macam apa itu? Menakutkan. Jika semua dewa hierarki dari negara bintang ilahi memiliki keterampilan seperti itu, mengapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apa gunanya berkelahi? Bagaimana kita bisa menandingi monster seperti itu? Hanya hierarki Buddha yang tetap tenang dan tidak terganggu. Dia bahkan tidak terkejut Tiandu bisa menumbuhkan kembali kepalanya. Dahulu kala, Tiandu mendapatkan harta rahasia. Harta itu bisa mengubah langit dan mengubah matahari. Ini sangat efektif. Hierarki surgawi tersenyum tipis. Mendengar itu, keraguan kuangsi dan yang lainnya menghilang. Itu masuk akal. Menumbuhkan kembali kepala dengan harta rahasia lebih bisa diterima daripada menumbuhkan kembali kepala dengan keahliannya sendiri. Tidak heran kamu begitu sombong. Dengan metodemu, kamu memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Namun, alasan kenapa aku kalah darimu kali ini adalah karena aku tidak memahami kekuatanmu dengan cukup baik. Jika aku tahu bahwa tubuh kedaginganmu sekuat ini, aku tidak akan membiarkanmu dekat denganku. Hierarki Tandu menyekal lendir dari wajahnya dan menatap Ningki. Biarkan aku pergi. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Hierarki Lian Singh? Aku kalah dalam pertarungan ini, kamu menang. Kemudian, dia melirik Hierarki Kuiksan dari sudut matanya. Hierarki Kuiksan baru saja pulih dari keterkejutannya ketika dia melihat tatapan Hierarki Tandu padanya. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat beberapa kali. Oh tidak, orang ini menaruh dendam padaku. Dia mengira aku sengaja menyembunyikan kekuatan anak ini dan menipunya agar keluar untuk mati. Hierarki Kuiksan sedikit gugup. Dia diam-diam menyesal tidak membiarkan Hierarki Tandu mati seperti itu. Sekarang dia telah menyinggung Hierarki Tandu tanpa alasan. Dia mengetahui temperamen Hierarki Tandu dengan sangat baik. Celestial Tirk Beisuan, lepaskan Tandu keilahian tertinggi. Kompetisi Tuhan besar akan segera dimulai. Bangsa Dewa Bintang kita tidak boleh bertengkar satu sama lain, agar kita tidak menjadi bahan tertawaan. Ketika Hierarki Tandu melihat Ningki masih memegangi Tandu, dia sedikit mengernyit. Hierarki Tandu, apakah kamu bercanda? Bagaimana pertempuran itu berakhir begitu saja? Bukankah Tandu ketuhanan tertinggi baik-baik saja? Ningki melirik Tandu di tangannya dan tersenyum pada Hierarki Tandu. Semua orang sedikit terkejut. Para Dewa tertinggi di sisi Sunset Divine Nation saling memandang dengan sedikit rasa Sadenfrude di mata mereka. Yang terbaik adalah meledakannya sedikit lagi. Kalau tidak, kita tidak akan tahu bahwa Dewa tertinggi Tandu memiliki teknik kelahiran kembali pemenggalan kepala. Jika kita bertemu di kompetisi Tuhan, bahkan aku mungkin akan dibunuh olehnya. Tiga Dewa Tertinggi Kesengsaraan di Sisi Sunset Divine Nation Terkekeh Dewa tertinggi yang baru saja maju di sampingnya dengan cepat berkata, Kamu benar. Perselisihan internal di Star Divine Nation sangat bermanfaat bagi Sunset Divine Nation. Untungnya, Dewa Tertinggi kami yang baru maju di negeri ilahi matahari terbenam sama bijaksananya dengan Anda. Jika ada seseorang yang keras kepala seperti dia, saya khawatir tubuh lama saya ini akan hancur berkeping-keping. Kata Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan itu sambil tersenyum tipis. Ketika Ningki menolak Hierarki Lian Singh, Tandu Dewa Tertinggi yang sedang dipegang di tangannya tertegun. Dia tidak menyangka Ningki tidak akan mengakhiri pertempuran. Apa yang akan kamu lakukan? Bunuh aku di depan Tiandu keilahian tertinggi. Ha, Dewa Tertinggi Tiandu menatap Ningki dan berkata dengan kejam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, semua orang mendengar ledakan keras saat kepala Dewa Tertinggi Tiandu yang baru terlahir kembali sekali lagi dihancurkan oleh Ningki. Darah dan materi otak berceceran di mana-mana. Keilahian tertinggi Tiandu sekali lagi berubah menjadi mayat tanpa kepala. Kamu banyak bicara omong kosong. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa terlahir kembali. Ningki tersenyum tipis. Arena pertarungan sekali lagi menjadi sangat sunyi. Entah itu ahli tingkat enam dari empat negara ilahi atau para Dewa Tertinggi yang hadir, tak satupun dari mereka yang mengira Ningki akan menyerang Tiandu ke ilahian tertinggi dengan begitu tegas meskipun hirarki Lian Sing telah mengumumkan akhir pertempuran. Anda. Ekspresi hirarki Lian Sing tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba bergerak dan langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tidak jauh dari Ningki. Aku tidak tahu cara tercelah apa yang kamu gunakan untuk memenangkan pertarungan ini, tapi aku sudah mengatakan bahwa pertarungan sudah berakhir. Jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena ikut campur. Kekuatanku jauh lebih kuat daripada ultimate Dewa Tiandu. Apakah Anda ingin mencoba? Kata hirarki Lian Sing dengan dingin. Ekspresi dewa tertinggi tanpa surga berubah selama beberapa detik saat dia bergerak, tapi dia dengan cepat kembali normal. Namun, dia terus menatap Ningki dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Hirarki Lian Sing, ini tidak adil. Tiandu bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Aturan macam apa ini? Bisakah Anda memberitahu saya? Ningki tersenyum tipis. Kata-kataku adalah aturanmu. Turunkan dia. Turunkan dia, kata hirarki Lian Sing dengan dingin. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Ningki tersenyum. Kalau begitu kamu, lupakan saja, aku yang akan mengambil langkah pertama. Pergilah. Ningki tidak menunggu hirarki Lian Sing selesai berbicara saat dia terbang dan menendang dadanya. Kecepatan dan kekuatannya yang menakutkan membuat hirarki Lian Sing merasa seolah-olah dia telah memasuki wilayah orang lain. Dia tidak bisa bereaksi sama sekali dan terlempar karena tendangannya. Hirarki Lian Sing samar-samar mendengar beberapa tulang dadanya pecah. Hirarki Lian Sing tanpa sadar menunduk dan melihat dadanya yang roboh. Penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Hirarki Lian Sing tumbuh dewasa lagi. Kali ini, dia kebetulan melihat hirarki Lian Sing diusir oleh Ningki. Wajah hirarki Lian Sing jauh lebih pucat dari sebelumnya. Dia tidak tahu apakah itu karena kurangnya sirkulasi darah atau alasan lain. Sebelum hirarki Lian Sing sempat bereaksi, dia melihat kepalan tangan terus membesar di depannya. Tunggu. Bang. Kepala hirarki Lian Sing meledak lagi. 4047. Ini adalah ketiga kalinya kepala dewa tertinggi Tian Du meledak. Kali ini, tubuh tanpa kepalanya bergetar beberapa saat setelah kehilangan kepalanya. Namun, bukan itu yang mengejutkan semua orang. Ningki lah yang mengirim dewa ilahi Lian Sing terbang dengan sebuah tendangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dewa tertinggi Wu Tian adalah yang terkuat di kerajaan bintang ilahi. Dia juga satu-satunya dewa tertinggi empat kesengsaraan, diikuti oleh Kuang Si dan Lian Sing. Tian Du sedikit lebih lemah dari keduanya, diikuti oleh Sajia, Jiu Kuang, Giant Ghost, dan Liu Sha. Seorang pemula yang baru saja menjadi dewa tertinggi telah mengalahkan Tian Du dan mengirim dewa ilahi Lian Sing terbang dengan satu gerakan. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk ditanggapi dengan serius oleh dewa tertinggi Wu Tian dan dewa penerangan ilahi. Dewa tertinggi lainnya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Wu Tian, sepertinya dia sama denganmu, seorang petapa kenaikan fisik. Dewa penerangan ilahi berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Dewa tertinggi Wu Tian tersenyum dan tidak berkomentar lebih jauh. Dengan anak ini, pendatang baru dari kerajaan ilahi Oktotera itu akhirnya memiliki lawan yang tangguh. Aku sangat iri pada kalian semua. Sudah bertahun-tahun sejak kerajaan ilahi matahari terbenam kita memiliki seorang jenius. Dewa penerangan ilahi tersenyum tipis. Dewa tertinggi Wu Tian tersenyum tipis dan tidak menjawab dewa penerangan ilahi. Sebaliknya, dia berdiri dan berkata kepada Ningki, Kaisar Langit Beisuan, sudah cukup. Aku percaya dewa tertinggi Tian du tidak akan berani menyusahkanmu lagi. Jika kamu bersikeras membunuh seseorang dengan level yang sama di kekaisaran modal, raja ilahi tidak akan mengizinkannya bahkan jika aku tidak ikut campur. Aku hanya ingin tahu berapa kali kepalanya bisa terlahir kembali. Ningki menyeringai pada dewa tertinggi Wu Tian. Saat dia berbicara, dewa tertinggi Tian du tumbuh menjadi kepala baru. Namun, kali ini prosesnya lebih lambat dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Jangan! Dewa tertinggi Tian du memandang Ningki dengan panik begitu kepalanya muncul. Namun, satu-satunya respon yang dia dapatkan adalah tinju yang semakin membesar. Bang! Kepala dewa tertinggi Tian du meledak untuk keempat kalinya. Empat kali! Aku ingin tahu apakah dewa tertinggi Tian du masih memiliki kemampuan untuk meregenerasi kepalanya. Bahkan dewa tertinggi Wu Tian tidak bisa menghentikannya. Saya khawatir dewa tertinggi yang baru naik ini akan melampaui Lian Singh dan Kuang Xi di masa depan. Dia akan menjadi orang nomor satu di kerajaan ilahi bintang surgawi kita. Baru saja, aku menggunakan koneksiku untuk membeli beberapa informasi tentang kenaikan dewa yang baru. Dia mendirikan organisasi baru di wilayah Hantu Raksasa yang disebut Pengadilan Surgawi. Kekuatan yang baru dibentuk, bukankah ada ribuan hal yang menunggu untuk diselesaikan? Jika kita bergabung dengan mereka sekarang, kita mungkin berada pada posisi penting. Di arena, banyak pemain peringkat 6 dan peringkat 5 menatap kosong ke arah Ningki, yang berdiri di kehampaan dengan tubuh yang mulia Tian du di satu tangan. Mata mereka berkilat kagum, takut, dan kaget. Pada saat yang sama, informasi tentang Ningki terus disebarkan. Dewa Singeliar, aku akhirnya tahu kenapa kamu begitu menghargainya. Sarjah berkata dengan lembut. Dia bertukar pandang dengan Jiukuang, dan mereka berdua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mengirim Lian Sing terbang dengan tendangan berarti kekuatan pihak lain kemungkinan besar berada di atas kekuatan Kuang Si. Dengan kekuatan sebesar itu, mereka memang tidak bisa dianggap sebagai pendatang baru. Berpikir seperti ini, kata-kata Ningki sebelumnya tidak begitu sombong, dan bahkan sedikit rendah hati. Saya mungkin telah menyinggung Dewa Tertinggi Lian Sing. Ekspresi yang mulia Kuik San terlihat kusam. Pertarungan hari itu adalah karena dia. Jika dia tidak dengan sengaja memberi isyarat kepada Dewa Tertinggi Tian Du, kedua belah pihak mungkin tidak akan mencapai tahap ini. Di sisi lain, Divine Lian Sing telah dikirim terbang oleh Ningki di depan prajurit domain Dewa yang tak terhitung jumlahnya karena pertandingan ini. Mengesampingkan luka-lukanya, dia sudah kehilangan seluruh wajahnya. Ayah, suara dan temperamen ini, itu pasti kakau. Tubuh Cu Feng sedikit gemetar karena kegembiraan. Pada saat itu, Cu Sun dan Cu Tian Suan juga telah memastikan bahwa Dewa Tertinggi Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi yang baru pastinya adalah Ningki. Ye Kang memperhatikan dari samping saat Cu Sun memandang Ningki dengan cahaya aneh di matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya saat api tanpa nama menyala di dalam hatinya. Namun, pihak lain adalah Dewa Tertinggi, Dewa Tertinggi yang menakutkan yang telah menghancurkan Tian Du dan Lian Sing yang memenuhi hatinya dengan rasa tidak berdaya. Keilahian Tertinggi Wu Tian memandang Ningki dengan tenang dan tidak bergerak. Dewa Tertinggi Lian Sing, yang diusir oleh Ningki, juga terbang kembali ke sisinya. Dadanya sepertinya sudah pulih, namun nyatanya dia mengalami luka dalam yang cukup serius yang menyebabkan wajahnya sedikit pucat. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan Ningki. Selain Dewa Tertinggi Wu Tian dan Fou Zhao, tidak ada orang lain yang bisa menekan Ningki, jadi dia tidak terburu-buru maju. Keilahian Tertinggi Wu Tian, selamatkan aku. Keilahian Tertinggi Tian Du, yang telah tumbuh dewasa, tidak lagi memohon belas kasihan dari Ningki. Sebaliknya, dia berteriak pada Dewa Tertinggi Wu Tian. Begitu dia selesai berbicara, kepalanya dibenturkan lagi. Ini adalah kelima kalinya. Kepala Dewa Tertinggi Tian Du telah dihancurkan untuk kelima kalinya. Setiap orang memiliki perasaan campur aduk. Di satu sisi, mereka terkejut dengan metode keilahian Tertinggi Tian Du, namun di sisi lain, mereka bahkan lebih terkejut dengan metode Ningki. Tidak lama kemudian, Hyerar Tian Du sekali lagi menjadi dewasa. Kali ini, dia membutuhkan waktu 10 menit untuk menghabiskan secangkir teh. Ketika kepalanya sudah dewasa, Ningki sekali lagi meninjunya hingga berkeping-keping. Kenam kalinya. Setengah jam kemudian. Ketujuh kalinya. Dua jam kemudian. Kedelapan kalinya. Kali ini, Hyerar Tian Du membutuhkan waktu 4 jam untuk menumbuhkan kepala yang jauh lebih kecil dari sebelumnya. Ukurannya hanya setengah dari kepala normal, dan bagian atas kepalanya lancip. Kelihatannya sangat cacat. Keilahian Tertinggi Tian Du segera menjerit melengking seperti tikus. Raja Ilahi. Tepat ketika Ningki hendak menghancurkan kepalanya lagi, dia tiba-tiba menyadari aura menakutkan turun dari langit dan menyelimuti seluruh arena. Meskipun aura ini tidak secara khusus mengunci Ningki, Ningki merasakan rasa kagum dan keagungan darinya. Kaisar Surgawi Beisuan, Raja Ilahi baru saja mengirimiku pesan yang memintamu untuk melepaskan Dewa Tertinggi Tian Du. Jika kepalanya hancur lagi, dia akan mati selamanya. Kata Keilahian Tertinggi Wu Tian dengan tenang. Jadi ini kepalamu yang terakhir. Ningki memandang Keilahian Tertinggi Tian Du dengan setengah tersenyum. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia bahkan tidak berani menatap mata Ningki. Karena Raja Ilahi memohon padamu, maka kamu dapat hidup hari ini. Ningki terkekeh dan segera melepaskan leher Ultimate Divinity Tian Du. Melihat ini, Ultimate Divinity Tian Du terbang ke platform tempat Ultimate Divinity Tian Du dan Lian Xing berada. Dia berdiri di belakang mereka dan memandang Ningki dengan wajah penuh ketakutan. He he, kalau begitu, maka pertarungan ini sudah selesaikan. Saya menyatakan Kaisar Langit Bei Suan sebagai pemenang. Keilahian Tertinggi Tian Du tersenyum. Ningki kembali ke peron dan berkata kepada kedua gadis itu, kepalanya terlalu aneh. Jika ada kesempatan lain kali, aku akan memotongnya dan membiarkanmu menendangnya beberapa kali. Suaranya tidak nyaring, tapi cukup keras hingga menyebar ke seluruh arena. Sementara semua orang terkejut, mereka juga memandang Little Yuer dan Lian Xing dengan rasa ingin tahu, mencoba menebak hubungan mereka dengan Ningki. Divinity Tertinggi Tian Du, sebaliknya, mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya dalam diam. 4048 Melihat reaksi Hierarkh Celestial Dou, hantu raksasa tidak bisa menahan tawa dalam hati. Mengingat kembali saat dia dipermalukan oleh Hierarkh Celestial Dou, ini sungguh melegakan. Sayang sekali yang mulia Raja Ilahi telah berbicara. Kalau tidak, mengingat kemarahan Saudara Ning, dia akan menghancurkan kepala terakhir Celestial Dou. Tapi tidak apa-apa, kehilangan kepala kelahiran kembali merupakan pukulan besar bagi kekuatan Celestial Dou. Terlebih lagi, dia tampaknya terluka parah. Jika aku bertemu dengannya di kompetisi Tuan, aku akan punya kesempatan untuk membalas dendam. Hantu raksasa ilahi berpikir dalam hati. Setelah pertempuran, Hierarkh Skyless pergi bersama Hierarkh Buddha Illumination, Hierarkh Lian Singh, Hierarkh Celestial Dou, Hierarkh Kuiksan, dan yang lainnya. Manager arena segera menemukan Ningki dan menyerahkan 80 persen pendapatan tiket kepada Ningki. 800 juta batu alam dewa ah, Raja Iblis Banteng segera menghitung jumlah batu alam dewa yang dilihatnya, dan hasil akhirnya adalah 8 miliar batu alam dewa. Bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu pertarungan membuat hati Raja Iblis Banteng gatal. Kaisar Langit Beiksuan, mari kita cari kesempatan untuk berkumpul sebelum kompetisi Tuan Besar. Hierarkh berserklayan membawa Sajia dan Jiu Kuang ke Ningki sambil tersenyum. Tentu saja, selama Hierarkh berserklayan masih bebas. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa kata lagi, Hierarkh berserklayan pergi bersama rakyatnya, sementara Ningki mengikuti Raja Hantu Raksasa Ilahi ke gedung yang ramai di ibu kota kekaisaran. Pavilion Angin Semilir ini sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Apapun yang diinginkan Saudara Ning, Anda dapat menemukannya di sini. Prajurit alam dewa peringkat enam biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk, namun saya memiliki halaman di sini yang saya pesan sepanjang tahun. Titik, ada banyak ruangan di dalam. Jika Saudara Ning tidak keberatan, kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Raja Hantu Raksasa Ilahi tersenyum. Tentu saja aku tidak keberatan. Ningki tersenyum. Pavilion Zephir sangat ramai. Entah itu para pelayan atau pelayan, semuanya sangat tampan. Dari sudut pandang Ningki, itu seperti klub kelas atas. Tidak peduli apa yang diinginkan pelanggan, selama mereka mampu membelinya, Pavilion Zephir akan memuaskan mereka. Banyak dari prajurit peringkat enam berdiri di samping begitu mereka melihat Hantu Raksasa Ilahi dan Ningki, dengan penuh hormat menunggu Ningki dan yang lainnya lewat. Tuan Muda, Rohki di sini seratus kali lebih banyak daripada di luar. Jika kita terus tinggal di sini, tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk maju ke tahap ke-6. Ekspresi terkejut muncul di wajah Little Yue. Limochow juga melihat sekeliling, sedikit keheranan di wajahnya. Apa yang dikatakan gadis kecil itu benar. Tidak peduli berapa harga yang kamu bayar di Menara Peluit Angin, itu mahal. Tapi, ada orang yang rela melakukan apa saja untuk bisa masuk. Ini semua karena ini. Ada susunannya formasi yang ditetapkan oleh Divinity Skyless di sini. Ini sangat membantu para pejuang alam para dewa yang berada di kelas 6 ke bawah. Hantu Raksasa Ilahi tersenyum tipis. Di belakangnya, penduduk kota Pangkalan Longjiang menjadi bersemangat begitu mereka memasuki Menara Zephir. Kali ini, mereka bisa tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Sebelum kompetisi Tuan Besar dimulai, mereka akan dapat mengkonsolidasikan budidaya mereka. Paviliun Angin Semilir sangat besar, dan halaman yang dipesan oleh Hantu Raksasa Ilahi berada tepat di tengah-tengahnya. Itu adalah area yang sangat terpencil, dan halaman di sekitarnya kemungkinan besar dipersiapkan untuk Hantu Raksasa Ilahi. Ningki bahkan merasakan beberapa aura familiar. Kemungkinan besar hierar kliencing dan yang lainnya juga tinggal di sini. Tidak lama setelah semua orang menetap, Hantu Raksasa Ilahi datang mencari Ningki. Saudara Ning, penguasa Ilahi dari Kerajaan Ilahi Oktotera telah tiba. Divinity Skyless telah memerintahkan kita untuk menyambut mereka. Kata Hantu Raksasa Ilahi. Aku tidak akan pergi, silakan saja. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Hantu Raksasa Ilahi menganggup dan meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian, keributan terdengar di depan halaman. Ekspresi Ningki menjadi gelap. Pada saat dia keluar dari halaman, UR kecil dan yang lainnya sudah berdiri di sana. Divinity Skyless, kami datang jauh-jauh ke sini. Anda tidak bisa mengharapkan kami untuk tinggal di halaman prajurit alam ilahi kelas 6, bukan? Orang yang berbicara adalah seorang wanita berpakaian kulit binatang. Dia cantik, tapi matanya sedikit lelah. Auranya tidak lebih lemah dari Divinity Skyless dan Divinity Illumination. Di belakangnya ada seorang pria muda yang mengenakan kulit binatang yang sama. Dilihat dari auranya, dia baru saja menjadi penguasa yang saleh belum lama ini. Namun, ketika dia melihat ke arah hierark berserk lion dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan semangat juang dan sedikit provokasi. Di belakang wanita itu ada selusin gadli soverein yang mengenakan kulit binatang. Masing-masing dari mereka memiliki selusin orang jenius. Setidaknya ada satu atau dua ratus orang. Divinity Phoenix muda, siapa yang meminta kerajaan ilahi oktoteramu datang selarut ini? Jika kamu datang lebih awal, kamu akan punya tempat tinggal. Iluminasi keilahian terkekeh. Wanita itu meliriknya dengan cemberut, lalu beralih ke Divinity Skyless. Skyless, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Bagaimana menurutmu? Sambil menghela nafas, Godly Heavenless berkata, kompetisi ini diadakan di Kerajaan Dewa Bintang Surga, jadi aku benar-benar harus menjadi tuan rumahnya. Bagaimana kalau ini? Sambil tersenyum, dia memandang ke arah hantu raksasa yang saleh. Mengapa kamu tidak memberiku halamanmu? Lalu di mana aku dan Kaisar Langit Beik Suan akan tinggal? Penguasa hantu raksasa bertanya dengan heran. Menara Zephir sangat besar, tidak masalah di mana mereka tinggal. Mengapa kita tidak bisa memberikan ruang bagi penguasa ilahi dari Kerajaan Ilahi Oktotera yang datang jauh-jauh ke sini? Kata keilahian Lian Singh dengan dingin. Halaman ini. Divinity Phoenix mudah melihatnya dari atas ke bawah, lalu berkata dengan enggan, itu bukan pusat Menara Zephir, tapi lumayan. Aku akan mengambilnya. Ketika Longjiang dan yang lainnya melihat apa yang terjadi, jelas bagi mereka bahwa hierarka heavenless memanfaatkan situasi ini untuk menekan hantu raksasa, dan Ningki ada hubungannya dengan hal itu. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, kata Yangki. Karena hantu raksasa ilahi adalah orang yang memesan halaman ini, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Ningki tersenyum dan berjalan melewati kerumunan untuk berdiri di samping penguasa hantu raksasa. Setelah melihat Divinity Phoenix mudah dari atas ke bawah, matanya tertuju pada Divinity Skyless. Penguasa hantu raksasa menghela nafas lega saat melihat Ningki. Kaisar Langit Beiksuan, tidak ada jalan lain. Bagaimana kalau begini? Mari kita punya halaman ini. Kamu dan penguasa hantu raksasa bisa tinggal bersamaku. Bagaimana menurutmu? Divinity Skyless berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu tidak meminta Divinity Skyless untuk mengizinkan kami memiliki halaman? Saya tidak suka perasaan tinggal di bawah atap orang lain. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Divinity Skyless berkedip. Dia memang telah memesan halaman dengan Divinity Kuiksan. Tapi memintanya untuk membiarkan mereka memiliki halaman. Jika tersiar kabar, dia akan menjadi bahan tertawaan di antara para penguasa ilahi. Divinity Skyless terluka dan perlu istirahat. Tidak nyaman baginya untuk membiarkan kita memiliki halaman. Kaisar Langit Beiksuan, kamu harusnya tahu bahwa aku pemilik Menara Zephir, kan? Divinity Skyless berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak ingin membiarkan Gadli Soverein dari kerajaan ilahi Oktotera tetap tinggal, maka kamu dan Giant Ghost Soverein bisa melupakan tinggal di Menara Zephir. Keilahian Lian Singh mengancam. 4049 Jika ancaman Hierarkt Skyless lebih halus, maka ancaman Hierarkt Lian Singh lebih langsung. Hierarkt Fozhao segera menutup mulutnya. Hierarkt Phoenix juga merasakan permusuhan antara Hierarkt Lian Singh dan Ningki. Matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Dia melirik Ningki beberapa kali dan menyadari bahwa dia terlihat sangat asing. Dia seharusnya menjadi dewa tertinggi baru dari kerajaan bintang ilahi. Namun mengapa dewa tertinggi yang baru menjadi musuh Hierarkt Skyless dan Hierarkt Lian Singh? Belum lagi Hierarkt Skyless adalah orang terkuat di bawah Divine King di Star Divine Kingdom. Hierarkt Lian Singh juga selamat dari tiga kesengsaraan petir dan dapat dengan mudah menekan dewa tertinggi yang baru. Aku akan memberimu kesempatan. Tarik kembali apa yang kamu katakan. Ningki tersenyum. Tarik kembali apa yang aku katakan. Mata Hierarkt Lian Singh menunjukkan sedikit ejekan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika dunia mengatakan bahwa negara ilahi bintang surgawiku tidak memiliki sopan santun karenamu dan bahwa kami bahkan tidak dapat menjamu Hierarkt dari negara lain dengan baik selama kompetisi supremasi, dapatkah kamu memikul tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Kita sudah akan kalah selama kompetisi overload. Apa gunanya berpura-pura sekarang? Anda sudah menjadi seorang kultifator Hierarkt Rilem dan Anda masih sangat munafik. Hierarkt Lian Singh, budidaya Anda tidak cukup tinggi. Ningki tersenyum. Wajah Hierarkt Lian Singh berubah menjadi hijau dan putih. Dia akhirnya menatap Hierarkt Skyless dengan sedikit kemarahan di matanya. Hierarkt Surgawi tersenyum padanya dan menatap Ningki. Ayo langsung saja. Aku akan memberimu dua pilihan. Serahkan pekaranganmu dan tinggal bersamaku, atau serahkan pekaranganmu dan tinggal di luar menara Zephyr. Pilih salah satu. Hierarkt Skyless, ini terlalu tidak adil. Mata Hierarkt Giant Ghost berkilat marah. Hierarkt Heaven Doe menyombongkan diri atas kemalangan Ningki dan hantu raksasa, lalu menghela napas lega. Meskipun dia kalah dari Ningki, hal itu juga menyebabkan hubungan Ningki dan Hierarkt Skyless menjadi buruk. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Hierarkt Skyless akan berada di sisinya jika dia dan Ningki memiliki konflik di masa depan. Aku memilih tiga. Aku menyerahkan halaman dan tinggal di luar. Selama kompetisi Tuan, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu Lian Xing, lalu Heavenly Doe, dan kemudian Liu Sha. Ningki tersenyum. Mendengar ini, semua orang tercengang. Menghirup udara dingin, hantu raksasa mengirimkan transmisi suara ke Yangki. Saudara Ning, kamu harus bertahan. Anda tidak bisa mengatakan hal seperti itu begitu saja. Kalau tidak, Heavenless Hierarkt pasti akan mengincarmu selama kompetisi Overlord. Senyuman di mata yang mulia Feng Chu semakin dalam. Dia tidak memilih untuk berbicara di saat seperti ini. Sebaliknya, dia diam-diam menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Dia tidak menyangka para dewa tertinggi di pihak Kerajaan Dewa Bintang akan berselisih satu sama lain dalam jarak satu halaman. Itu adalah kejutan yang menyenangkan bagi Divine Phoenix Muda. Beraninya kamu. Yang mulia Divine Lian Xing memelototi Ningki. Tanpa sadar hierark Tiandu gemetar, sementara Liu Sha menjadi pucat. Selama turnamen supremasi, bahkan Raja Dewa pun tidak bisa ikut campur. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh keempat Raja Dewa. Jika ada Raja Dewa yang berani ikut campur, Raja Laut pasti tidak akan tinggal diam. Ini adalah eksistensi menakutkan yang sendirian bisa mengalahkan tiga Raja Dewa lainnya hingga mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menandatangani kontrak. Oh. Apakah kamu berencana untuk menyergap Dewa Tertinggi Kerajaan Ilahi Kita selama pertempuran Tuhan Besar? Hierark Surgawi memandang Ningki dengan senyum tipis. Pada akhirnya, senyuman di wajahnya perlahan memudar saat tatapan tegas muncul di matanya. Apakah kamu tahu betapa memberontaknya kata-katamu? Sekarang kamu berbicara tentang bangsamu sendiri. Hierark Surgawi, sejak Anda gagal mengirim seseorang ke pengadilan Surgawi, kami telah menjadi musuh. Jadi jangan berpura-pura mendukung generasi muda. Kamu mungkin tersenyum di luar, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengutukku di dalam hatimu. Ningki mencibir. Juga, jangan mencoba mengubah topik. Aku tidak akan membunuh Dewa Tertinggi Kerajaan Bintang Ilahi. Aku akan membunuhmu, Dewa Tertinggi Lian Sing, Dewa Tertinggi Tiandu, dan Dewa Tertinggi Pasir Hisap. Aku tidak aku tidak menyukai kalian berempat, jadi aku pasti akan membunuhmu di kompetisi Tuhan. Jika masih ada orang yang meragukan kata-kata Ningki barusan, semua orang pada dasarnya yakin bahwa Ningki sangat serius karena dia secara langsung melepaskan semua kepura-pura ramah dengan heavenless hierark. Bahkan jika Ningki tidak membunuh mereka selama kompetisi Tuhan Besar, para Dewa Tertinggi yang dipimpin oleh hirarki Surgawi tidak akan melepaskan Ningki dengan mudah. Semua orang di tempat kejadian memiliki gambaran kasar tentang pertarungan antara Dewa Tertinggi. Kaisar Surgawi Beisuan, meskipun kamu telah mengalahkan Tiandu dan Dewa Tertinggi Lian Sing, kamu tetap bukan tandingan dari pemimpin Surgawi. Menurutku, lebih baik kamu mengakui kesalahanmu. Jangan biarkan kerajaan lain menertawakanmu, salah satu Dewa Tertinggi berkata perlahan. Wajah Dewa Singa Liar menunjukkan sedikit keheranan saat dia perlahan menoleh untuk melihat ke belakang. Orang yang berbicara adalah Dewa Tertinggi Saga. Saga, dia tidak menganggapmu sebagai targetnya. Kenapa kamu angkat bicara? Mengapa anda terlibat dalam kekacauan ini tanpa alasan? Wild Lion mengirimkan suaranya dengan ekspresi serius. Saga tidak memandangnya. Sebaliknya, dia diam-diam menatap Ningki seolah menunggu jawaban. Kamu hanyalah Dewa Tertinggi Dua Kesengsaraan. Apa yang kamu ketahui tentang apakah aku cocok dengan hirarki surgawi? Ningki memandang Saga sambil tersenyum. Awalnya aku berencana membunuh empat dari mereka. Sekarang kamu yang kelima. Haha, jika kamu bersih keras, Heavenless Hierarch tidak akan menahan diri dalam kompetisi supremasi. Kamu akan menjadi satu-satunya yang memohon belas kasihan. Saji Aki yang tertawa, tapi jejak teror muncul di hatinya. Tatapan Ningki yang menatapnya barusan sangat aneh, namun agak familiar. Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ketika dia melihat seseorang yang akan mati, dia memiliki tatapan yang sama dengan Ningki. Dia benar-benar akan membunuhku. Hati Saga tenggelam. Namun, dia tidak menyesalinya. Jika dia tidak mengungkapkan pendiriannya hari ini, Heavenless Hierarch pasti akan mengingatnya. Dia tidak percaya bahwa Ningki akan melanggar hukum dengan membunuh Dewa Tertinggi dari negaranya sendiri selama kompetisi supremasi. Memikirkan hal itu, Saga tiba-tiba merasa sedikit lebih rileks. Anak muda, penuh semangat muda itu bagus, tetapi kamu harus memahami bahwa ketika kamu mencapai puncak, kamu akan jatuh. Senior seperti kami telah menempuh lebih banyak jalan daripada yang kamu makan. Aku bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang kamu katakan tadi, tapi kamu tidak perlu tinggal di Zivir House lagi. Yang Mulia Hantu Raksasa, apakah Anda akan pergi? Ningki tersenyum saat pandangannya tertuju pada Hantu Raksasa. Sejak kita berkumpul, kita pasti akan pergi bersama. Yang Mulia Dewa Hantu Raksasa tertawa mencela diri sendiri. Dibandingkan dengan Heavenless Hierarch, dia lebih bersedia berinteraksi dengan Ningki. Terlepas dari apakah mereka berdua bisa melawan Hierarch Surgawi atau tidak, mereka akan melalui suka dan duka bersama-sama. Kerumunan menyaksikan Ningki dan yang lainnya pergi. Ketika mereka sudah tidak terlihat lagi, Divine Phoenix muda terkekeh dan menatap Heavenless Hierarch. Apakah Dewa Tertinggi yang baru ini memiliki temperamen yang buruk? Apa yang sedang terjadi? Aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Tapi aku yakin dia akan mengerti suatu hari nanti. Heavenless Hierarch tersenyum, lalu menatap pemuda yang bersembunyi di sebelah Divine Phoenix muda. Adik kecil, apakah kamu adalah orang yang dirumorkan mempunyai peluang besar untuk menjadi Raja Dewa, pemimpin langit bela diri Surgawi? 4050 Tian Wu, apakah kamu tidak akan menyapa Dewa Tertinggi Wu Tian? Sama seperti Anda, dia mampu mengalahkan ahli satu atau dua tingkat lebih tinggi darinya saat pertama kali memasuki alam Dewa Tertinggi. Yang mulia ilahi muda Feng Chu tersenyum tipis. Pemuda berkulit binatang itu tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Dewa Tertinggi Wu Tian. Tian Wu menyapa Dewa Tertinggi Wu Tian. Generasi kita sudah tua, tapi kita masih belum bisa mengambil langkah terakhir itu. Menurutku kamu mungkin bisa mengambil langkah itu lebih awal dari kami, orang-orang tua. Dewa Tertinggi Wu Tian tersenyum tipis. Ekspresi Yang Mulia Dewa Singeliar, Yang Mulia Lian Sing, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Dewa Tertinggi Wu Tian memiliki opini yang begitu tinggi terhadap Dewa Tertinggi Wu Tian. Mereka secara tidak sadar memusatkan seluruh perhatian mereka pada hierark Martialski. Mereka ingin melihat apa yang membuatnya lebih kuat dari mereka. Adapun Dewa Tertinggi Tiandu dan yang lainnya, mereka tidak lagi berpikir untuk bersaing dengan Dewa Tertinggi Martialski. Mereka memandang Dewa Tertinggi Martialski dengan baik hati dan tidak sombong seperti mereka terhadap Dewa Tertinggi lainnya yang baru maju. Kau menyanjungku, Dewa Tertinggi Wu Tian. Aku masih belum berpengalaman dan tidak berani mengambil langkah itu. Aku hanya berharap bisa bertahan dalam beberapa kesengsaraan petir berikutnya. Senyuman rendah hati muncul di wajah hierark Martialski. Setelah jeda, dia tiba-tiba melirik ke arah di mana Ningki dan Yang Mulia Hantu Raksasa pergi. Apakah itu Dewa Tertinggi yang baru maju dari Kerajaan Bintang Ilahi? Dia disebut Kaisar Langit Beisuan. Sepertinya keahliannya tidak terbatas pada Dewa Tertinggi Kesengsaraan pertama. Hahaha, adik Tian Wu memiliki mata yang tajam. Kekuatan tempur orang itu memang berbeda dari Dewa Tertinggi Kesengsaraan pertama. Meskipun Kerajaan Ilahi kita memiliki beberapa Dewa Tertinggi yang baru maju, tidak satupun dari mereka yang dapat menandinginya. Jika Anda bertanya kepada saya, itu adalah kemungkinan besar dia bisa bersaing denganmu. Kompetisi Overlord kali ini akan lebih seru dari sebelumnya. Buddha Penerangan Ilahi Tertawa Meskipun Dewa Tertinggi yang baru dipromosikan dari Kerajaan Ilahi Matahari terbenam sedikit tidak senang, mereka masih yakin dengan kata-kata Dewa Tertinggi Penerangan Buddha. Jika mereka berada di posisi Dewa Tertinggi Tiandu, mereka pasti sudah mati di pertempuran sebelumnya. Lagipula, mereka tidak memiliki kemampuan Dewa Tertinggi Tiandu untuk meregenerasi kepalanya. Hierarkh Martialski menyipitkan matanya, Saudara laki-laki mana yang bisa bersaing denganku? Buddha yang menerangi keilahian, apakah kamu bercanda? Meskipun Tian Wu adalah Dewa Tertinggi yang baru, dia telah mengalahkan Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan. Saya pikir kekuatannya hanya lebih lemah dari kami bertiga dan beberapa Dewa Tertinggi Tiga Kesengsaraan lainnya. Sejak kapan Star Divine Kingdom memiliki seorang jenius yang dapat bersaing dengan Tian Wu di alam Dewa Tertinggi Satu Kesengsaraan? Yang Mulia Ilahi Phoenix muda tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda mencoba membunuh kami dengan pisau pinjaman? Apakah Anda mencoba membuat delapan Kerajaan Ilahi Hutan belantara memusatkan perhatian kami pada Kerajaan Bintang Ilahi sehingga Kerajaan Ilahi Matahari Terbenam Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan peringkat bagus di kompetisi Tuan Besar? Kamu tidak percaya padaku? Buddha penerangan Ilahi tersenyum. Sebelum kamu tiba, orang itu sudah bertarung dengan Dewa Tertinggi Tiandu. Bukan hanya Dewa Tertinggi Tiandu yang kalah, tapi bahkan Hierarkh Lian Singh pun bukan tandingannya. Apakah aku berbohong saat mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan Hierarkh Martialski? Yang Mulia Ilahi Phoenix muda memandang ke arah Hierarkh Skyless dan hatinya tenggelam. Hierarkh Skyless tidak membantahnya, yang berarti Buddha penerangan Ilahi benar. Star Divine Kingdom juga memiliki seorang jenius yang mirip dengan Tian Wu. Yang Mulia Ilahi Phoenix muda sangat percaya diri dengan kompetisi Tuan Besar, tetapi sekarang kepercayaan dirinya terguncang. Wajah Hierarkh Lian Singh menjadi gelap ketika Buddha penerangan Buddha menyeretnya ke dalam masalah ini. Namun, dia tidak berani membantahnya karena statusnya. Pada saat yang sama, ketika Ningki dan Yang Mulia Hantu Raksasa meninggalkan Menara Zephir bersama anak buahnya, mereka bertemu dengan sekelompok besar anggota suku kelautan di pintu masuk. Pemimpin kelompok itu memancarkan aura Yang Mulia yang sangat kuat. Dia mungkin adalah Yang Mulia Dewa Empat Kesengsaraan seperti Hierarkh Skyless. Dewa tertinggi klan laut itu diikuti oleh 7 hingga 8 dewa tertinggi klan laut dengan tingkat budidaya berbeda. Salah satu dewa tertinggi klan laut yang auranya dibawa rata-rata di antara 7 hingga 8 orang mengalami sedikit perubahan ekspresi ketika dia melihat Ningki. Tunggu sebentar. Yang Mulia Dewa Suku Kelautan berkata dengan suara rendah. Yang Mulia Ilahi Suku Kelautan lainnya, termasuk pemimpinnya, menghentikan langkah mereka dan memandang ke arah Ningki dan Yang Mulia Hantu Raksasa. Anggota Suku Kelautan Pangkat 6 dan Pangkat 5 yang dibawa oleh Yang Mulia Suku Kelautan terkejut. Mereka melihat ke arah Kinlong, lalu ke Ningki dan yang lainnya, bertanya-tanya apakah Kinlong, yang berasal dari keturunan Raja Laut, mengenal dua Yang Mulia. Apa masalahnya? Ningki memandang Kinlong sambil tersenyum. Ketika Kinlong pertama kali muncul, dia mengenalinya. Sekarang sepertinya Kinlong telah menanyakan tentang penampilan aslinya dan tahu bahwa dialah yang telah menyelamatkan ratusan prajurit suku manusia tingkat 6 dari suku laut. Benar saja, Kinlong mencibir ketika Ningki berbicara. Apa menurutmu aku tidak bisa mengenalimu hanya karena kamu telah berubah kembali ke wujud manusiamu? Anda mengacaukan upacara kenaikan pangkat Suegui dan membawa pergi ratusan manusia pangkat 6. Anda bahkan membunuh ratusan manusia peringkat 6 suku kelautan. Apakah menurut Anda suku oseanik akan membiarkan Anda pergi begitu saja? Itu dia. Anggota suku kelautan terkejut saat mendengarnya. Namun, mata mereka segera dipenuhi amarah saat mereka menatap Ningki, berharap mereka bisa merobek Ningki menjadi beberapa bagian dengan mata mereka. Ekspresi pemimpin yang mulia Dewa 4 kesengsaraan tidak berubah saat dia diam-diam mengamati Ningki. Memang ada mata-mata suku oseanik di antara manusia. Saya pikir Anda memerlukan setidaknya beberapa tahun untuk menyadarinya. Saya tidak menyangka identitas saya akan terungkap dalam waktu sesingkat itu. Ningki tersenyum. Huh. Kinlong mendengus, tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Tapi, Ningki tersenyum. Jadi bagaimana jika kamu ketahuan? Jadi bagaimana jika kamu tahu akulah yang menyelamatkan manusia peringkat 6? Aku mengacaukan upacara kenaikan pangkat Suegui dan membunuh ratusan manusia pangkat Enamu. Tapi, apakah kamu berani menyerangku sekarang? Kinlong tercengang saat mendengar itu. Beberapa saat kemudian, semua anggota suku kelautan sangat marah. Namun, mereka tahu bahwa mereka berada di daratan, wilayah Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi. Siapa yang tahu jika Raja Ilahi Bintang Surgawi sedang mengawasi mereka? Oleh karena itu, betapapun marahnya mereka, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Lihat, kamu benar-benar tidak berani menyerangku. Apa gunanya kamu menahan aku di sini dan memberitahu aku bahwa kamu tahu siapa aku? Huh, kamu tidak mungkin bodoh. Tanpa otak, Anda akan dirugikan kemanapun Anda pergi. Anda masih kurang dalam budidaya. Ningki menghela nafas pelan. Karena itu, dia hendak pergi bersama Yang Mulia Hantu Raksasa dan yang lainnya. Ekspresi Kinlong berubah beberapa kali sebelum dia terdiam. Beberapa nafas kemudian, pemimpin Yang Mulia Dewa Empat Kesengsaraan tiba-tiba berkata, maukah Anda berpartisipasi dalam kompetisi supremasi? Terima kasih. 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 Terima kasih.